Intro Belakangan kabar dugaan korupsi yang dilakukan dua anak Presiden Joko Widodo kembali mencuat. Pada Senin 21 Agustus lalu, Amin Rais, Rizal Ramli, dan rombongan datang ke Gedung Merah Putih KPK menanyakan perkembangan laporan kasus tersebut. Diketahui kasus ini bermula saat dosen UNJ Ubedilah Badrun atau Ubed melaporkan Kaesang Pangarep ke KPK pada Januari 2022 lalu karena memborong saham sebesar 92 miliar rupiah. Dilansir Tribun Jatim, Ubed menganggap ada sejumlah kejanggalan soal arus dana perusahaan yang dikelola kedua putra Jokowi. Dalam laporannya, Ubed menyebut relasi bisnis Kaesang Pangarep dan Gibran Raka Buming Raka juga diduga terkait dengan pembakaran hutan dan pencucian uang. Saat itu, menurut Ubed, perusahaan milik Kaesang yang relatif baru mendapatkan dana fantastis dari sebuah perusahaan Ventura. Lebih lanjut, ia juga menyorot soal Kaesang yang pada November 2021 memborong saham senilai 92 miliar rupiah. Saham tersebut dari PT Panca Mitra Multi Perdana TBK atau PMMP, sebuah perusahaan yang memproduksi makanan beku berbasis udang. Sementara itu, terkait hal ini, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, sampai saat ini Ubed belum memiliki informasi, urayan fakta, dugaan korupsi tersebut. Sehingga pengaduan pun masih diarsipkan oleh KPK.